Intro Bertemu kembali dengan saya, Ketra Bisa Putra oleh jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital di TVBad 7 Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program Notepad menggunakan IDE NetBeans 173 dimana ini merupakan salah satu tugas dari tugas 3 pemrograman Java 2SA baik langsung saja disini saya sudah buka IDE NetBeans 173 7.3 caranya membuat yaitu yang pertama kita klik New Project ada di menu File dan New Project kemudian pilih Java kemudian Java Application kemudian Next nah disini kita akan memberi nama pada aplikasi yang kita buat misalnya Notepad Agus seperti itu saya kasih nama Notepad Agus kemudian klik Next nah disini ada pun yang disini adalah text fill untuk menamai main class ini saya beri nama sesuai dengan Notepad project name nya boleh saja sih diganti tapi saya biarkan saja kemudian finish di sebelah kiri disini terdapat tiga menu nah di menu project inilah terdapat project yang baru tadi kita buat Notepad Agus kemudian ada main class nya Notepad Notepad Agus.java kemudian setelah itu kita buat form nya caranya membuat form sangat gampang kita buat di folder Notepad Agus dan klik kanan New kemudian J from ini adalah fungsi untuk membuat form kemudian kasih nama form Notepad dan finish nah sini sudah terdapat form Notepad nah ini dia form nya nah perlu diperkenalkan terlebih dahulu poyang ada di sebelah layar di sebelah kanan layar ini merupakan komponen-komponen atau yang disebut palette pada netwin yang nanti akan kita gunakan untuk proses input dan output pada program nah disini yang pertama kita lakukan adalah memberi apa namanya file menu file di atasnya seperti pada program Notepad aslinya nah ini dia menu file nya ada di swing menu kita taruh di atas nah seperti ini nanti ini akan berisi beberapa file nah untuk yang pertama kita desain dulu form nya nah setelah itu saya kasih text area untuk menginputkan tulisan seperti pada Notepad pada umumnya nah ini kita drag kita tempelkan pada form agar dia nanti terus nempel ketika form nya kita pembesar dan disini kita kasih beberapa file eh beberapa menu caranya mengisi adalah add palette from nah disini ada menu item artinya kita mengisi menu di bawah nya disini kita isi misalnya new kemudian disini shortcut nya misalnya kalau shortcut kan biasanya pakai F2 kalau gak salah F2 oke setelah itu kita isi menu kita isi menu lagi secaranya sama menu item kemudian disini open shortcut nya biasanya CTRLO CTRLO nah seperti ini kemudian setelah itu kita kasih menu kembali menu item misalnya save save as kita kasih kemudian setelah itu kita kasih juga menu lagi satu menu item ini di text kemudian save kita kasih shortcut motor S baik dan yang terakhir kita kasih menu keluar exit kita kasih shortcut HLT F4 sudah nah seperti ini setelah itu kita coba run caranya itu dengan meng-copy ini fungsinya untuk menjalankan program coding ini kita bawa ini ke main class supaya kita bisa menjalankannya dari main class nah ini dia main class kita kita taruh disini sudah coba kita run nah ini notepad yang baru kita buat ini dia baik mari kita buat kelas javanya main classnya yang pertama yang kita lakukan adalah menyempat beberapa komponen terkait dengan aplikasi disini ada java wt wt.filedialog dan slide itu import java et awy dot event dot action action event slide itu import java dot awt dot event dot action list tanda nah ini slide itu import java awt eh java e o dot buffer reader ini adalah untuk membaca file txt yang nanti kita simpan untuk mengopernya slide itu import java dot i o dot file file not found nah ini jika file tidak ditemukan import java 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 dot file leader file reader import java o nah ini untuk menulis file nantinya kita gunakan pada sintag simpan jadi import java semuanya aja dulu ini merupakan import komponen yang ada yang salah nanti awt ini nah ini adalah bergunanya untuk mendeklarasikan text area pada kelas main yang nantinya ini akan sangat berguna pada fungsi-fungsi selanjutnya setelah itu kita selesai kita bergerak ke bukan disini main kelas maaf, salah disini extend c nah ini sudah selesai tadi pendeklarasian beberapa komponen sekarang mari kita buat variable yang terkait dengan notepad ini yang pertama adalah kita buat string untuk nama filenya kemudian itu isi dari notepad atau atau yang nanti kita tulis atau kita simpan kemudian kita deklarasikan juga text area yang baru tadi kita buat dengan nama tr kemudian new new g-text nah ini berguna cara pendeklarasian pada kelas secara own seperti ini selesai setelah itu kita deklarasikan clipboard clipboard kemudian card senama clip kemudian get toolkit tool manget system clipboard nah setelah ini baru kita buat fungsi-fungsi umum yang fungsinya untuk menyetting atau mengisi isi dari notepad yang dikirim dari class form nah cara pendeklarasian isinya seperti ini isi sama dengan i ya 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 Nah. 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 Hmm. kita buat musik selamat menikmati 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 sebagai file yang akan di outputkan pada aplikasi atau text area nantinya nah disini kita mau memanggil fungsi buffer reader atau komponen buffer reader string builder ini akan juga komponen yang terlibat untuk membaca file seperti ini kita buka buffer reader nya dan fungsi file reader tentunya mengacu pada nama file tadi kemudian kita deklarikan sebuah file string dengan nama line line ini adalah fungsinya untuk membaca isi text per baris dengan fungsi readline dia akan dibaca jika kondisinya masih terpenuhi yaitu dimana fungsi readline ini atau line ini masih terdapat tidak sama dengan null artinya file tersebut masih ada kemudian nanti sb ini akan diisi dengan atau ditama dengan line dimana diisikan new line nantinya dia akan berfungsi untuk enter baris ke bawah sama seperti pada text aslinya kemudian kemudian sb tersebut akan dimasukkan ke variable easily easy nah seperti ini kemudian setelah itu baru kita close fungsi buffer reader nya nah ini merupakan fungsi shape as shape as sama intinya dengan file open dan hanya saja pada file shape as kita memanggil fungsi shape disini bukan fungsi load fungsi shape maaf saya salah setelah itu kita sama nama file nya kita ambil file kemudian kita write sesuai dengan nama file tempat kita penyimpan file tersebut tentunya dengan fungsi file writer file writer yang mengacu pada nama file dengan menulis provide dengan fungsi write yang mengacu pada tr nah tr ini kita isi dengan ini baik seperti itu lagi satu adalah fungsi shape fungsi shape ini sama dengan fungsi shape as hanya saja dia mengacu pada nama file sebelumnya ketika kita mengopen file fungsi get isi setelah get nama file ini adalah fungsi untuk mengirim atau meretern isi atau mengembalikan isi ke form notepad nah seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai kelas pada aplikasi notepad ini nah sebelumnya apa tujuannya kelas serta form ini ini adalah tujuannya adalah untuk membuat aplikasi tersebut agar mengikuti sistem OOP dimana kelas sama form kita bedakan agar nantinya ketika kita membuat form 2 kita tidak memerlukan lagi untuk membuat coding baru kita hanya dengan mengambil sintag pada kelas notepad saja kita sudah bisa menggunakan pada form selanjutnya baik demikian mari kita lanjutkan ke form notepad nya nah kita mengambil untuk coding apa namanya open nya nah disini dia kita perlu mendeklarasikan beberapa variable terkait dengan isi yang terdapat pada form kita samakan saja nama file kemudian get simpan nah untuk memvalidasi apakah file sudah disimpan atau belum setelah itu kita panggil kelas apa namanya kelas utamanya atau main kelasnya dengan nama notepad agus dengan nama ag misalnya kita new ini bukan fungsi umum cara pemanggilan kelas atau pembuatan objek baru pada kelas pemanggilnya atau pada anak kelas setelah itu sama kita panggil clipboard ini nantinya adalah untuk membuat fungsi copy cut dan semacamnya select a seperti itu dan get tool kit get system clipboard baik sudah selesai pendeklarasi komponen kemudian di unit komponennya kita perlu inisialisasi file-file yang sudah tadi kita buat misalnya nama file kita isi strip kemudian simpan kita isi dengan nama y yang setelah itu kita mulai pembuatan codingnya nah ini untuk membuat form opennya ag.set set isi gtxt area1.set .get text ini adalah untuk ini adalah pemanggilan fungsi pada kelas utama dimana ini merupakan nama kelasnya objek barunya kemudian ini fungsi untuk menggunakan kelasnya kita dapat pada objek tersebut nah set isinya ini kita isi dengan ee isi dari gtxt area nya seperti itu kemudian if kita isi validasi jika gtxt area berisi get text ee sama dengan 0 baru kita buka .open pemainan fungsi open nya dan setelah itu nama file nya kita isi dengan ag ag.get nama file yang terdapat pada kelas utama setelah itu kita isikan gtxt area yang baru dengan fungsi memanggil fungsi set text kelas yang isinya kita ambil dari ag fungsi class dengan nama handle fungsi get isi nah ini seperti ini kemudian kita set title dari font tersebut dengan nama file kemudian kita isi cut simpan menjadi no menjadi ag.get oh belum belum terdapat disini kita belum isi coba kita run open ini yang kita buat membuka menu txt baru misalnya ini nah ini dia jadinya ini sudah bisa notepad ini sudah bisa membuka file kita membaca file nah setelah itu kita buat untuk notepad tersebut agar bisa menyimpan file kita buat pada zip as nya caranya sama kita isi dulu kita panggil dulu ag.set isi dengan jtxt area.get text setelah itu baru kita panggil ag.save as setelah itu kita panggil nama file file sama dengan ag.get my file baru set title shape as nya sudah jadi setelah itu kita panggil fungsi shape nah fungsi shape inilah yang sedikit lebih ribet karena kita disini memvalidasi memvalidasi apakah file tersebut sudah mengalami perubahan ataukah belum jika file tersebut sudah mengalami perubahan maka dia disip seperti itu jika file tersebut berasal dari file yang baru yang baru ditulis maka file tersebut kita shape as seperti itu nah pertama kita sama kita panggil set isi dengan text area isinya text area 1 nah disini baru kita isi validasi jika jika nama file kosong kosong maka kita shape panggil ag.save as kemudian sama file ag g. dot get nama file set set nama file jika tidak maka kita jika file tersebut berasal dari file yang baru diketik atau baru ditulis maka kita panggil ag.save saja seperti ini coba kita run apakah dia mau nyimpan kita 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 nah kita sip dengan sama coba kita buka kita nah ini dia mau seputra coba kita buat agus nama file kita sudah berisi seharusnya ini tinggal sip saja mau kita hapus kita buka apa lagi nah sudah mau seperti itu coba kita sinta sipnya misalnya agus kita sip seharusnya ini muncul file baru nah seperti ini ini harus dikosongkan terlebih dahulu nah ini dia nah seperti itu sinta sip open dan sip as sudah mau sekarang kita tinggal memvalidasi dari tombol new kita coba sebelum sebelum itu kita buat dulu untuk file new kita buat fungsi fungsi baru misalnya public void baru isinya adalah mengosongkan semua variable kembali ke kondisi semula nama file kita membalikkan fungsi ke kondisi semula kita juga kondisi semula oke baru kita buka file new kita panggil saja fungsi baru nah seperti ini disini adalah mengosongkan semua text area setelah itu fungsi keluar fungsi keluar kita kita buat ag.set jika validasi dasarnya jika jtxt area masih kosong file jtxt 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 0 maka file keluar setemun kita panggil di option pane option pane show show confirm dialog null kemudian isi string apakah yakin keluar if f if be and then local ok dot set as if if hmm alphus alphus sama dengan kadir pandai lagi ya 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 else if e selesai Terima kasih. 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 Ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. save, nah dia akan muncul muncul pilihan save nah disini ini diambil dari directory tempat kita nge-save tadi setelah itu kita coba saya klik new, nah dia akan muncul karena tadi saya sudah mengisi enter dia akan muncul apakah saya akan keluar atau membuat new jika saya cancel, maka dia akan cancel jika kita yes maka dia akan kembali di ship dia akan sudah di ship kemudian kita kosongkan select all, kita cut dan kita paste kita select all, kita copy kemudian kita paste sudah mau kita new coba nah kita akan kita klik new maka dia akan kembali ke new kemudian kita buat file baru ini kita open misalnya file yang tadi saya buat nah ini dia kemudian kita setuju to get to get to get to can misalnya saya akan keluar saya akan keluar maka dia akan muncul pesan maka kita akan keluar kita cancel maka dia akan nantap di sini kita know dia akan keluar di sini kita keluarnya agak bermasalah ldldf4 nah dia akan muncul pesan apakah akan keluar kita ketik pesannya salah kita ubah sedikit pesannya yang ya Nah ini coba kita open Kita new Nah pesannya sudah saya rubah Kita new Kita Kita ketika Text aliennya berisi Ketika kita klik menu Menu maka dia akan muncul validasi Seperti ini Jika file akan disimpan Kemudian dia akan mengecek Kembali apakah dia berasal Dari file baru jika file baru Maka dia akan disimpan secara safe as Kemudian jika dia berasal dari file open Sebelumnya maka dia akan disimpan Secara safe Together we can Kita ketik Sekarang klik menu keluar Validasinya sama Jika dia Text area ini berisi Dia akan muncul pesan seperti ini Dan jika kita Mengklik yes Maka dia akan mengambil validasi lagi Jika dia berasal dari file sebelumnya File open sebelumnya Maka dia akan Mership secara safe as Kemudian jika dia berasal dari file new Maka dia Mership secara safe as Sampai sekarang file new Kita yes Maka dia akan safe as Sama halnya dengan Tombar keluar Seperti ini Baik Cukup sekian Pemaparan Saya mengenai Program notepad Secara OOP Semoga bisa bermanfaat Bagi rekan-rekan yang sedang belajar Pemerintah Pemerograman java To SE Sampai bertemu lagi Pada video tutorial berikutnya Terima kasih